Alfa ya Karena apa ini jawabannya Alfa karena? Feb Karena kurang verb Subjeknya adalah The North Pole Singular ya Cuma satu di dunia Dan verbnya Has The North Pole mempunyai Tinggi latitude of 90 degrees north 90 derajat utara Ini tinggi dari apa ini? Eh kok latih? Bukan tinggi ya latih cutuh Apa latih cutuh? Lintang Lintang Oke Kenapa tidak B? Oh kenapa tidak B? Kalau kita mau bilang punya Punya ya itu bilangnya Have atau has Kalau B itu kan is having Itu kan misalnya gini I'm having a meal Aku sedang makan Makan siang Jadi kalau Ini mau diartikan sedang Mau diartikan sedang punya Itu tidak bisa Karena punya itu selalu punya Kalau mau pakai yang B ini Cocoknya untuk gini I'm having lunch Kayak gitu The cat is having Is having a chicken Sedang makan chicken Jadi kalau untuk konteks kata punya Itu kita Punyanya cuma bentuk Simple present ya Jadi kalau Aku punya boneka Ya I have a doll Kalau I'm having a doll Itu maknanya lain ya Aku sedang makan boneka Gitu berarti Coba kita cek ya Kalau google tau gak ya Google ya Coba Saya pengen ngecek google nih I have a doll I'm having a doll Aku sedang Oh sebenarnya gak Punya itu harus tetap simple Punya simple Bukan Tidak boleh Sedang punya Gitu gak boleh ya Kalau Ini yang bawah ini salah ini Nah kalau gini betul I'm having My lunch Berarti sedang makan sekarang Ketika ngomong itu Sekarang sedang makan I'm having I'm having my lunch Now Gitu Sekarang berarti sedang makan Oke ya Punya itu selalu bentuknya present ya Simple present Tidak Continuous Oke I hope I answer your question ya Oke Sekarang nomor 2 Oke Yang G ya Because Kenapa tidak C Di sini ada Di sini ada kumah kan Di sini ada kumah Berarti di sini harus ada kumah Oh Positive Ya Positive Ya Terus di sini Subjectnya di sini Positive Oh The fastest dog Ya The greyhound Positive ini ya Yeah Yeah Now you know that it is an apple city Yeah Stuff the theme Gapapa Memang hidup itu harus penuh dengan istri Faro ya Lanjut ya Lanjut ya Let's go to number 3 Siapa nih Oke Okay Eh blue wheat Blue wheat ya Oke Kenapa ya ini Ya ini diartikan it itu mengacu pada Mayflower Mayflower was born for Virginia But sebuah angin hurrican Blue wheat Of course Blue wheat meniupnya Gitu Hurricannya subjek dong Hurrican subjek Blue itu verb Blue itu verb Ini kan bentuk dua dari blow Iya Blow Blue Terus tiga nya apa Blown Apa It nya ini Objek Objek It nya itu Mayflower Bisa Bisa Iya Iya It itu bisa jadi subjek Bisa jadi objek Oke Kita coba kembali ke teori tentang pronan Oke Masalahnya kita itu dulu belajarnya gak jadi pronan ya Iya Kita gak tentang pronan ya Kita belajar pronan gak sih Eh Sudah pernah dikasih ya Coba Lihat Lihat Ini kok saya Sorry saya gagal ngopi ya Lihat ini aja Sudah pernah ini Ini loh Jadi kan ini Subjek Are you with the It Ini kalau jadi subjek It Jadi objek Juga sama It Gitu Kebetulan Itu sama Jadi Possessive objective It Reflexive Itself Oke Wait Biar lebih mantap Kita cari artinya The Mayflower Was bound For Virginia But a hurricane Blew it Of course Mayflower Menuju Virginia Namun badai Membuat Itu ya Kapal itu Keluar jalur Kata it Itu ya Blew it Blew it Itu kalau disini Diterjemahkan Jadi kapal itu Membuat kapal itu Kalau ini Off Blew it off Blew it off Itu membuat kapal itu Keluar jalur Of course Of Bukan of course Tentu ini ya Course nya ini Bukan tentu Tapi ini Ini jalur ini Sama dengan Patch Patch P 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 Seperti kapal itu Yang mana ya Yang di Nah ini kontagenya Harus paham Ini Kayak Kita pahamnya Jadi bunga Iya Karena kita tahu Namanya Mayflower Kapal Kapal Mayflower Kapal Mayflower Itu kapal Mayflower Nah itu, tapi itu sudah dikurung Sudah dimiring kan itu Sudah dimiring itu udah ini Misalnya Misalnya kita gak paham itu apa gitu kan Tapi itu kan sudah dimiring juga Jadi itu sudah Itu kayak, ya itu nama gitu ya Saya tadi gak tau loh Mayflower itu apa loh Pokoknya itu sebuah nama Yang jelas itu udah dimiringkan Sudah pertanda kalau itu nama gitu Kalau Google karena dia sudah paham Konteksnya Mayflower itu apa Jadi dia mengartikannya begini ya Membuat, jadi Itu adalah kapal itu ya Tapi sebuah badai Hurrican itu badai blue itu Kok disini gak mengarah Meledak tentu saja Blow off Menerbangkan Menu blow off course Oke Kita harus terbiasa menjab dengan cara apa saja ya Yang penting jawabannya harus betul Gitu ya Ini Kursi ini disini perjalanan ini ya Travel Blue with off course Jadi terlempar Tertiup dari perjalanannya Gitu ya Kursi disini perjalanan Apa? Direction Oke ya Bisa ini Bisa ini Travel trip journey Traveling course Itu padanan kata Aliran Flow stream Flow stream gitu ya Kalau di air kan ada aliran Oke ya Beres ya Beres ya Jadi ini Polanya itu sebenarnya ya Subject verb Koma But Subject verb gitu ya Oke Number four Number four Then we must Have a few Then Take radiation From The sun Answer is C The last The sentence Have subject And verb Then Is Conjunction Then Subject verb Oke Sudah punya Subject verb gitu Disini Ya terus disini kok Ada heat Radiating from the sun Ini kan Rasa benda Kemungkinan besar Disini ada Conjunction Ya Conjunction Subject verb Ya Efek rumah kaca Terjadi Ketika Ketika Atmosfer bumi Menangkap Panas Yang Diradiasikan Oleh Matahari Radiating From the sun Ya Kira-kira Begitu artinya ya Jadi Ini masih pakai Pola juga ya Ini bisa kita pakai Pola aja Subject verb When Subject verb Nah gini Pakai pola Ada kebingungan gak disini Beres ya Oke Beres ya Oke beres Nomor 5 Bravo Karena Ini bukan Apositif Ini namanya Adjective Clause Belum kita pelajari Adjective Clause Ini Tapi Tapi gak apa-apa Kan mirip-mirip Apositif Cuma bentuknya itu Connector sama Connector Verb gitu ya Ini subjek Yang jelas Verbnya Is Jadi di tengah-tengah Itu Kita Misalnya ada Taking Juga bisa kita Jadiin pilihannya Which text Atau misalnya Taking Jadi kalau gak Which text Jadi taking Jadi adjective clause Atau adjective clause Reduksian Berarti Verb yang adjective ya Verb yang adanya adjective Rosbaal Taking place On new year's day Is the oldest Position Collegiate Football game In the United States Rosbaal Yang terdiri di Tahun baru Adalah Perayaan tertua Football game Di United States Artinya ini Kita masih bisa Pakai ini sih Pola Coba kita cek Artinya biar Lebih mantap The Rosbaal Which takes Place On new year's Day Is the oldest Postseason Collegiate Football game In the United States Nah ini kan Koma Yang diapit koma ini Adalah Adjective clause Oke beres ya Beres Beres Oke number five Beres Ya Ya bisa 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 Skill ini Abis non clause Ini sebenarnya Abis non clause Jadi skill Skill Ini kan kita skill 8-9 ya Sekarang 9-10 Atau 8-9 Jadi adjective clause Itu Adjective clause Adjective clause Itu clause Yang menerangkan Kata benda Yang ada di depannya Gitu ya Jadi misalnya Saya punya kalimat The shoes Which I bought At the market Are Expensive Ini kan Subject kalimat ini adalah The shoes Nah terus verbnya adalah Subject Ini verb Terus disini Ada kelausa tambahan Ya Tapi ini sebenarnya Mengaitkan Ini tuh sebenarnya Memberi keterangan Tentang The shoes kan Nah jadi The shoes Yang aku beli Di pasar Itu Mahal Jadi yang mahal adalah The shoes The shoes yang mana sih The shoes yang aku beli Di pasar Adjective clause Seperti ini Seperti ini ya Namanya Adjective clause Ya ini Konektornya Konektornya hampir sama Itu-itu juga yang keluar Ada Who Ada that Sama Cuman disini Dia tidak berdiri sendiri Ya Dia tidak berdiri sendiri Tapi dia tuh Menerangkan Klausa di depannya Kalau non plus Kan berdiri sendiri ya Jadi kalau Misalnya disini Saya ganti Saya ganti Dengan apa ya Misalnya disini Saya ganti Dengan that Karena bisa juga Ya pakai that Ya The shoes That I bought At the market Are expensive Which sama that Kan sama Nah tapi sekarang Kalau misalnya Saya punya kalimat gini That I'm tired Is a fact Misalnya ya That I'm tired Is a fact Sekarang ditanyain Apa subjek kalimat ini Subjeknya harus gini That I'm tired Nah ini namanya non plus Subjek Is a fact Ini verb Namanya non plus Ini kenapa Karena dia berdiri sendiri Jadi dia Dia berdiri sendiri Sebagai subjek Apanya Bisa di tengah Bisa di awal Bisa di akhir ya Kalau di tengah Saya kira Yang misalnya Itu dia non plus Karena Kalau di tengah gini Dan di belakang Kata benda Dan itu Menerangkan kata benda Secara mana Kita pahami Oh ini Menerangkan The shoes nya Nah itu pasti Ajaktif plus Kalau yang ini Non plus Ajaktifnya di depan Sedangkan di belakang Kok kayaknya gak bisa ya Kayaknya gak bisa Belum ketemu soalnya Karena kan sebenarnya Ini Misalnya Ajaktifnya di depan That I put at the market The shoes are expensive Kan jadi Susunannya jadi salah ya Coba Ini sebenarnya Ajaktif plus itu Bisa dihilangkan Coba hilangkan Terusak gak Anak kalimat itu Enggak Jadi tetep The shoes are expensive Tetep bener kan Ya Jadi Ajaktif plus itu Cuma klausa tambahan Kalau saya bilang Kalau saya kadang-kadang Membahasakan Supaya lebih gampang Diingat itu Anak kalimat Gitu aja Udah dianinya siapa Anak kalimat Gitu aja Jadi Saya suka pakai istilah Anak kalimat Dia mau adverbial clause Saya bilang anak kalimat Supaya beda dari Klausak utama Gitu aja Ya Oke Oke banyak browsing ya Di youtube ada Banyak video Ajaktif clause Kalau sukanya yang dari Inggris langsung Ya Dari Native speaker langsung Ada banyak ya Ajaktif clause Kalau lebih suka yang Berbahasa Indonesia Itu ada channel Pare ya Kayaknya Inggris dari pare Pare Kediri gitu Itu juga Banyak penjelasan Pakai bahasa Indonesia Ya Mari kita lanjut Kita ke nomor Enam ya Silahkan Siapanya E Ya Mengapa E ya Subjeknya adalah Experiment Terus FOPnya sudah ada Represent Eksperimen represent Jadi kita Ini kayak nomor 5 Cuma nomor 5 itu Bentuk panjangnya Nomor 6 bentuk pendeknya Sama Adjektif clause Yang sudah disingkat Oke Itu loh Yang kemarin Adjektif clause Fantastik Adjektif clause Yang sudah disingkat Jadi eksperimen Ini fungsinya Bukan fungsi FOP Tapi fungsi adjektif Yang Ngapa-ngapain Eksperimen yang menggunakan Gene therapy Represent Merepresentasikan A giant step Into The medicine Of the future Merepresentasikan Langkah besar Dalam Medicine Dalam pengobat Obat-obatan Jadi ini Itu bisa Misalnya ini Mau dibuntuk panjang Kan bisa ya Which Which apa Kalau misalnya Kita mau bentuk panjang Kayak Nomor 5 Which use Betul Which use Gen therapy Oke Gimana Ketika Ketika kita butuh Klausa tambahan Untuk memberi Keterangan pada Kata benda Atau subject Bisa di subject Bisa di object Pokoknya Di situ kata benda Di situ bisa muncul Adjektif clause Kalau Bendanya berupa orang Keterangannya pakai Who Kalau bendanya Berupa barang Pakai Which Nah Kemudian That That itu bisa untuk Orang Bisa untuk Barang Jadi That itu Bisa untuk orang Dan barang Tapi kalau Misalnya kita Dalam sebuah Pilihan Untuk manusia ya Ada Who Ada That Kita pertama Yang kita pilih Dulu Kalau untuk Benda mati Ada That Ada Which Kita pilih Which Dulu Ya Bu Jadi awalan Nomor berapa 4 Ini Non-close 14 Non-close Nomor 14 Ya That the moon Appears Considerably Oke Kalau ini Disini Artinya Bahwa Disini Ini sama Artinya juga Oke Kalau That Untuk nomor 14 Ini Artinya Bahwa Bahwa Kalau tadi Untuk Adjective Clause Ini tadi Yang dia itu Bisa Nyambungin Sama kata Benda Depannya Itu artinya Yang Artinya Beda Nah Kalau disini Kasih Ini That Ini Jadi Subject That Semuanya Subject That the moon Appears Considerably Larger At the horizon Than He does Overhead Nah Itu Semuanya Subject Is Merely An optical Illusion Ini Baru Semuanya Subject Oke Bentar Ini Juga Harus Sama Ngertiin Juga Kenapa Bukan A The moon Appears Kalau A Nanti Terjadi Double Verb Ada Kata Appears Terus Ada Is Kalau Denny Dasnya Ini Sudah Miliknya Denny Denny Dasnya Itu Aman Appears Sama Is Itu Double Predikat Kalau Pakai Yang Double Double Verb Denny Denny Konektor Dia sudah ada Indas Indas Itu kan sudah Subject Denny Konektor Yang kami Persoalkan Kenapa Denny Kenapa Denny Kenapa Kalau itu Pertanyaannya Kenapa Enggak Ini Ini Karena Diatikan Jadi Jadi Coba Bahwa Itu kan Bahwa Bulan Itu Tampaknya Lebih Besar Daripada Blablabla Itu Hanyalah Sebuah Optical Illusion Atau Kapan Kapan Itu Hanyalah Sebuah Optical Illusion Atau Bahwa Nah Kalau Bahwa Kan Berarti Itu Sebuah Ini Kan Kata Benda Kalau Yang Kita Pakai That Itu Berarti Ini Adalah Mengacu Ke Sebuah Benda Sebuah Fakta Tapi Kalau Kita Pakai When Berarti Harusnya Bukan Optical Seharusnya Belakangnya Juga Mengarah Ke Waktu Harusnya Sama 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 Ketika Setelah Setelah Waktu Di Belakang Karena Ini Adalah Sebuah Optical Iya Saya Saya Jadi Ingat Kenapa Nangkos Itu Paling Susah Seperti Ini Nangkos Paling Susah Untuk Dijelaskan Tapi Dipahami Itu Kayak Bisa Tapi Dijelaskannya Paling Susah Coba Kita Kena Nomor 14 Dulu Saya Mau Masukkan Ke Maknanya Dulu Jadi Kita Tetap Harus Bisa Merabah Apa Maknanya Enggak Mengandalkan Pola Aja That The moon Appears Considerably Larger At The Horizon Than It Does Overhead Is Merely An Optical Illusion Okay That The moon Appears Kalimatnya Bener Enggak Oke Coba Yang kedua Kita Ganti Dengan When Ya Yang kedua selamat menikmati 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 iya selamat menikmati selamat menikmati iya 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 ini menikmati 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 makannya terima kasih makannya menikmati Ya kalau dimaknai, kalau ditranslatkan pasif ya Tapi bukan kalimat pasif Itu adjektif Nah kalau B yang ngapa-ngapain Karet yang memproduksi Nah kan gak bisa, karet yang diproduksi kan Dari vulcanized silicon with a high molecular weight Jadi verb 3 itu diapa-apain Verb ing apa-ngapain Tapi saya tadi salah karena saya baca soalnya belum selesai Verb ing itu yang apa-ngapain Verb 3 itu yang diapa-apain Maknanya makna pasif Tapi kedudukan dalam kalimat bukan predikat loh ya Kedudukannya adjektif Atau modifier gitu Jadi yang diproduksi Apa? Yang diproduksi Yang diapa-apain Tapi bukan pasif Ya maknanya makna pasif Tapi dia itu bukan kata kerja pasif Jadi adjektif Dia adjektif fungsinya Oke ya coba kita ke nomor 11 Mana nih? Silas Yang diapa-apain Yang diapa-apain Romantik 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 Prinsip 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 Ya Jawabannya adalah A Maksudnya Maksudnya Jelta Jelta Atau Charlie Atau B Ini gak bisa semuanya Karena mereka kalau dipasang disitu Akan menjadi subjek Pemah subjek Tanpa ada hubungan Which is haram Ya Literal ini adjektif ini Jadi jawabannya langsung A Karena ini sudah ada subjek Ada verb Ada koma Ya BCD Kok gak ada konektor Padahal kita butuh konektor Berarti mereka batal Batal jadi jawaban Berarti ini perlu bentuk yang lebih Pendek Mainly literary Ini malah Adjektif ini Literary kan adjektif ya Literary artinya apa sih? Literary Mainly literary in scope Romantism was a reaction against Neoclassical principles Mainly literary in scope Terutama dalam lingkup sastra Terutama dalam lingkup sastra Literary itu yang berkaitan dengan sastra Mainly itu adverb Adverb itu menjelaskan adjektif Jadi Ya Skopnya itu berhubungan dengan sastra gitu ya Romantism adalah reaction Terhadap melawan Against itu melawan gitu ya Terhadapnya terhadap melawan gitu ya Terhadap prinsip-prinsip klasik baru Tanda komanya Menjebak ya Adjektif itu bisa dijelaskan oleh adverb ya Jadi adverb itu selain menjelaskan verb Dia bisa menjelaskan adjektif Dan adverb yang lain gitu Adjektif cuma menjelaskan kata penda kalau adjektif Kayak Kayak misalnya he is He is extremely handsome Dia kan berasal dari he is handsome kan Nah terus extreme ini kan datang belakangan Ini adverb Jadi gantengnya tuh ganteng yang ekstrim Maksudnya sangat gitu ya Ini adverb menerangkan kata handsome Handsomenya menerangkan kata he Jadi adverbnya menerangkan adjektif Adjektifnya menerangkan noun ya Jadi kalau gini bisa He is Oh atau gini Ada There is an extremely handsome boy In this class Misalnya Ada seorang laki-laki yang sangat tampan di kelas ini Yang mana ya Mungkin gak kelihatan ya Nah disini ada Ada frasa ini kan An extremely handsome boy ini Handsomenya menerangkan kata boy Extremelynya menerangkan kata handsome Nah gitu Jadi urutannya adverb Adjektif noun ya Literary adjective Literary Mainly adverb ya Adverb menjelaskan adjektif Adjektif gak bisa menjelaskan adverb Adverb menjelaskan adjektif Ya Ya Apa? Oh sama N Oke Disini kenapa pakai N Karena Ya karena dimulai dengan murah vokal Extremelynya vokal Jadi awalnya Awalnya kan a boy dulu ya A boy Pakai E Abis itu jadi A handsome boy Masih pakai E Nah kalau tambahin kata extremely Harus jadi N ya N Extremely Handsome boy A boy A handsome boy An extremely handsome boy Ya karena bunyinya sih sebenarnya bukan hurufnya tapi bunyinya ya Kayak a university ya Bukan an itu Ya a university ya Punyinya ya An LCD An LCD An LCD Projector gitu ya Pakai Meskipun dia huruf hidup Eh huruf mati Tapi kan bacanya hidup ya L Ya Ya ini kebalikannya ini ya Kalau ini hurufnya sebenarnya hidup Tapi bacanya kan ada ya A university Enough ya Enough ya Enough Okay Sekarang number 12 C ya Ini tuh adalah Ini apa ini Hayo Tentang apa nih Non close Sebagai objek Eh kok objek Oh iya Objek of complement namanya Bukan subjek sih Subjeknya kan ini CI kan subjeknya Nah Formnya was Nah what itu Ya itu conjunction Tapi conjunction yang membentuk non close Itu conjunction The Central Intelligence Agency CIA Was what came about As a result of the National Security Act Of 1947 CIA Subjeknya ini kan Subjeknya Ini ya The Central Atau CIA itu subjek Terus Popnya was Terus setelah was itu kan diikuti oleh pelengkap kalimat Jadi namanya ini bukan objek tapi pelengkap kalimat What came Hasil dari Jadi siapakah what came about itu Itu non close Sebagai Objek of Komplement Di belakang tubi itu kan bukan objek ya Tapi objek of komplement Atau komplement saja Pelengkap Kalau diartikan ya begini Kalau diartikan Central Agency adalah Apa yang Apa yang Datang dari gitu ya Apa yang datang sebagai hasil dari National Security Act Gak bisa Gak bisa Gak bisa Karena dat itu gak membentuk Kata benda gitu ya Coba saya ganti dengan kata dat ya Nah pasti Nah what's that kan Remberley gak mau Kayaknya gak bisa juga sih Coba Menurut saya gak bisa ini tapi ya Gak tahu kok dia gak Undertaker Oke Oh was which Kok was which Was which Oh was whichnya hilang katanya Oh no no gak bisa Jadi tetap was what Karena was what itu Membentuk Membentuk dia sebagai What came about itu kan sebenarnya kata benda ya Sebuah Sebuah sesuatu gitu loh Supaya membentuk Mana sesuatu itu what Sebuah sesuatu Karena kalau Yang that atau which itu untuk Itu artinya yang Itu untuk menghubungkan Klausa itu dengan kata depannya Bukan berdiri sendiri seperti ini Kecuali that yang artinya bahwa tadi ya Kalau that yang artinya bahwa kan That Abis that Harus gak bisa kayak gini ya Ini kan wordnya jadi Subjek Sekaligus jadi Konektor Ya kan Ya Tapi kalau that itu kan That Terus subjek dulu Fab dulu gitu ya Kayak bahwa tadi That yang Di non plus itu diartikan bahwa Kalau that yang di adjective plus Dihartikan yang Gitu ya From which Ayo kenapa from which Nah iya Ini klausanya dipecah Jawabannya from which Ini karena Klausanya harus dipecah Oil shell is a soft Fine-grained Sedimentary rock From which Oil and natural gas Are obtained Kan begini ya Oil shell Nah ini itu harus dipecah Jadi dua klausa Kalau Kalau mau memahaminya ya Kurungin dulu From which nya kurungin dulu Klausanya pertama itu ini Oil shell Ini klausanya pertama Oil shell is a fine-grained Sedimentary rock Gitu Nah terus Oil and natural gas Are obtained From oil shell Oil From Oil Shell Terus kalimannya digabung Jadi satu Nah kalau digabung kan Ini oil shell nya ini kan Gak jadi oil shell lagi Dia harus diganti dengan kata Which ya Jadi Si ini ini Oil shell adalah sesuatu Yang Yang mana Ini ini Didapatkan dari dia Gitu ya Nah terus From which nya Ditaruh di Ya di Klauso oil shell Bisa dipahami gak ya Bisa ya Ini menjelaskan ini sulit ya Ini menjelaskan ini sulit ya Kayak menjelaskan hubungannya gitu loh Ya oke Jadi kan ini klausanya Dipecah jadi dua kan Klauso pertama kan Klauso pertama kan oil Ini ya Seperti ini tuh Ini kan isinya dua klausa ya Ada konektor gitu kan Di sini ada subjek verb Di Jepang ada subjek verb lagi Ini otomatis kita langsung tahu Ini dua klausa Nah kalimat dua klausa itu Kita pecah Dan ada hubungannya ini Dua klausa itu ada hubungannya Oil shell Itu adalah Definisinya Ya Terus klausa kedua Oil and natural gas Itu dicari Dan didapatkan dari Oil shell ini Ya Terus sekarang Kita PR nya adalah Kita pengen Menggabungkan Kalimat ini Caranya Jadikan satu Yang bisa dijadikan satu Itu Diganti Misalnya disini Sudah ada kata oil shell Oil shell di kalimat kedua Harus diganti dengan Konektor Bisa diganti dengan Which Ya pokoknya Ini oil shell ini Karena ini sudah Ada kata oil shell Ini mau digabungkan Dia harus diganti Nah terus Dari dia lah Dari dia lah Oil dan gas itu Didapatkan Nanti harus dibalik gitu ya From From Oil shell inilah Oil and natural gas ini Didapatkan Terus digabung Kalimatnya gabung Masukkan Yang paling penting dulu Jadikan induk kalimat Ya Karena ini kayak Definisi ini lebih penting ya Oil shell adalah So fine Grand sedimentary rock Yang dari situlah Yang dari situlah Oil and natural gas itu Didapatkan Albitnya ya tetap Jadi konektor Subjectnya kan Oil and natural gas Ya Subjectnya kan Oil shell Yang depan ya Indok kalimat Terus yang belakang itu Oil and natural gas From which itu Menghubungkan Menghubungkan Antara Ya Karena ini kan Harus ada satu hal Yang jadi penghubung ya Itu oil shell Jadi oil shell yang From oil shell itu Cuma penghubung aja From which itu Cuma penghubung Supaya menghubungkan Gas itu di depan Dari itu tadi Itu tadi Itu adalah Soft and Fine Grand sedimentary rock Oke next Nomor 15 Tidak Tidak Jadi inversi Conditional sentence Yang di inversi Conditional sentence Itu ada tipe satu Misalnya If I Apa gitu loh If I Get money Koma I Will Buy A House Ya Itu tipe satu Terus tipe dua Tipe dua dari Conditional sentence Itu yang pakai past tense Ya Ya If I were you Misalnya Itu kan semua Kalau yang pakai to be Itu semua Semua subject Harus pakai to be were Ya Tipe dua itu Tipe dua itu Koma If I were you Koma I would I would ya I would I would Buy A Car Misalnya If I were you I would buy a car Jika seandainya kamu Aku akan Beli mobil Ini yang tipe kedua Ini Ini tipe kedua Tipe kedua ini Terus tipe ketiga ini kan Lebih sulit lagi Ya If If I Yeah If I would Had If I had A car I would have Gitu ya Terus I would have Driven It To your house Tipe satu Tipe satu itu masih pakai Verb satu Terus pakai I will Tipe dua pakai verb dua Dan pakai I would Tipe ketiga pakai I had Dan I would have Verb tiga Ya Itu tipe ketiga Ini gak ada skillnya Dalam buku Gak ada Ini namanya Namanya Inverted Conditional Sentence Namanya Inverted Conditional Sentence Tipe tiga ini kurang Head Ini head Of tiga loh Head bought a car Head bought a car If I had bought a car I would have Driven To your house Ya kan Oke Semangat Semangat Jadi ini sebenarnya Asalnya dari Kalimat gini According to the World Health Organization If there were If there were To be an outbreak Of any of the Six most dangerous Diseases This could be Cause for Carantine According to the World Health Organization Were there To be an outbreak Of any of the Six most dangerous Diseases This could be Cause for Carantine Benerin dulu According to the World Health Organization Apa tadi disini Were 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 there Koma Disini perlu Koma Koma Were There Were There To be An outbreak Of The Six most Dangerous Diseases Koma Kan ini This could be Cause For Carantine Ya Nah Kan muncul Jika ya Kalau dihatikan ya Karena sebenarnya Asalnya dari If Jikanya udah Diinversi Jadi gini Kalimat asingnya Adalah Accordingnya Ini tutupin aja Ya Kurungin aja Tutupin Nah Ada disini If There Were Kan Were there Di balik ya Terus Jadi If Harusnya Itu If Ininya ya Normalnya If there were If there were To be an outbreak If there were Jika Ya jika Terjadi salah satu Dari enam Penyakit yang Ber Jika ada outbreak Dari Salah satu Penyakit yang Berbahaya Ini Dapat menjadi Penyebab Dari Karantina Ini namanya Inverted Conditional Sentence Which is Very difficult Sentence Type 2 Ini type 2 Kalimat Conditional Sentence Sudah Conditional Sentence Kita harus Make up Di balik Lagi Gitu ya Bless us See ya See ya See ya